Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas, memurnikan keusaan Allah SWT, yaitu surat ke-112 dalam Al-Quran dengan fadilah dan keutamaan yang menakjubkan. Surat ini tergolong surat makiyah, terdiri atas empat ayat serta pokok isinya yaitu menegaskan keusaan Allah serta menolak semua bentuk penyekutuan terhadapnya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, jadi dia akan tidak membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari kesempitan kuburnya serta beberapa malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melewati titian Sirotul Mustaqim lalu menuju ke surga. Demikian diterangkan dalam Tazkiratul Kurtubi. Ternyata ada saat tertentu yang dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Tersebut sembilan saat yang dia anjurkan untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas. Pertama, saat pagi serta sore hari pada malam hujan lagi gelap gulita kami keluar mencari Rasulullah SAW untuk salat bersama kami, lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian sudah salat? Tetapi sedikitpun saya tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Tetapi sedikit juga saya tidak berbicara. Beliau bersabda, katakanlah. Tetapi sedikit juga saya tidak berbicara. Lalu beliau bersabda, katakanlah. Sampai saya berkata, wahai Rasulullah, apa yang perlu saya katakan? Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, bacalah surat. Kulawalahu Ahad dan kulawde Zatubi Rabi Naas dan kulawde Zatubi Rabi Lef Al-Aki saat sore serta pagi sebanyak tiga kali, maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu, dari semua keburukan. Koma HR. Abu Daud nomor 5082 serta Anaseh nomor 5428. Syaihalal Bani mengatakan kalau hadits ini hasan. Kedua, sebelum tidur Nabi SAW saat ada di tempat tidur di tiap-tiap malam, beliau menghimpun kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan itu ditiup serta dibacakan kulawalahu Ahad, surat Al-Ikhlas, kulaw Zubi Rabi Falak, surat Al-Falak, serta kulaw Zubi Rabi Naas, surat Anaas. Lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang dapat dijangkau di awali dari kepala, muka, serta badan sisi depan. Beliau lakukan yang sekian sejumlah tiga kali. Koma HR. Buhari nomor 5017. Ketiga, ketika ingin meruqiah, membaca doa serta wirid untuk penyembuhan saat sakit, dari Aisyah radiyallahu anha, Dia berkata, apabila Rasulullah SAW akan tidur, beliau bakal meniupkan ke telapak tangannya sembari membaca kulawalahu Ahad, surat Al-Ikhlas, serta muawizatain, suratan Naas serta Al-Falak, lalu beliau mengusapkan ke wajahnya serta semua tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu, sama seperti saat beliau akan tidur, pen. Koma HR. Buhari nomor 5748. Keempat, wirid selesai salat, setelah salam, Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca muawizat di akhir salat, setelah salam. Koma HR. An-Naseh nomor 1336 serta Abu Daud nomor 1523. Syaihal al-Bani mengatakan kalau hadits ini sahih. Yang disebut muawizat yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falak serta Anaas seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani. Fatul Beri, 9.62. Kelima, dibaca saat mengerjakan salat sunah fajar, kobliah subuh. Sebaik-baik surat yang dibaca saat dua rakaat kobliah subuh yaitu kul huwalahu ahad, surat Al-Ikhlas, serta kul yaa ayuh al-ka'afirun, surat Al-Kafirun. Koma HR. Ibnu Huzaimah 4, 273. Syaihal al-Bani menyampaikan dalam silsilah hassohihah kalau hadits ini sahih. Saksikan AS silsilah hassohihah nomor 646. Hal ini dapat dikuatkan dengan hadits ibn Masud yang bakal dijelaskan pada poin tersebut. Keenam, dibaca saat kerjakan salat sunah badiyah magrib aku tidak bisa menghitung karena begitu sering saya mendengar bacaan Rasulullah salallahu alaihi wasalam membaca surat pada salat dua rakaat badiyah magrib Serta pada salat dua rakaat kobliah subuh yaitu kul yaa ayuh al-ka'afirun, surat Al-Kafirun, serta kul huwalahu ahad, surat Al-Ikhlas. Koma HR. Tirmizi nomor 431. Syaihal al-Bani mengatakan kalau hadits ini hasan sahih. Ketujuh, dibaca saat mengerjakan salat witir tiga rakaat nabi salallahu alaihi wasalam membaca pada rakaat pertama, Sabihismarobikalalang, surat Al-Alaha, pada rakaat kedua, kul yaa ayuh al-ka'afirun, surat Al-Kafirun, serta pada rakaat ketiga, kul huwalahu ahad, surat Al-Ikhlas, serta muawizatain, surat Al-Falak serta Anaas. Koma HR. Anasai nomor 1699. Tirmizi nomor 463. Ahmad 6. 227. Kedelapan, dibaca saat mengerjakan salat maghrib, salat harus, pada malam Jumat Nabi salallahu alaihi wasalam umum saat salat maghrib pada malam Jumat membaca kul yaa ayuh al-ka'afirun, serta kul huwalahu ahad. Koma Syaihal al-Bani dalam Tahrid Jengishkatul Mashobi, 812, mengatakan kalau sanat hadits ini sahih. 9. Saat salat dua rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tuaf lantas Nabi salallahu alaihi wasalam jadikan makom Ibrahim pada dianya serta kabah, lalu beliau kerjakan salat dua rakaat. Dalam dua rakaat itu, beliau membaca kul walahu ahad, surat Al-Ikhlas, serta kul yaa ayuh al-ka'afirun, surat Al-Kafirun. Dalam kisah yang lain disebutkan, beliau membaca kul yaa ayuh al-ka'afirun, surat Al-Kafirun, serta kul walahu ahad, surat Al-Ikhlas. Koma disebutkan oleh Syaihal al-Bani dalam Hajatun Nabi salallahu alaihi wasalam, hal 56. Meskipun ada anjuran 9 saat di atas. Tetapi membaca surat Al-Ikhlas tidaklah terpaku pada 9 saat itu. Dimana juga kapampun boleh membaca surat Al-Ikhlas sebagai bentuk zikir kepada Allah SWT. Walahu alam. Terima kasih telah menonton!